Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Banduan Latihan Bahasa Inggris atau Tidak Channel Leman Bussel Masih tetap fokus dan teman-teman masih tetap semangat ya Latihan Bahasa Inggris Percakapan ya Jadi memang ini saya fokuskan pada teman-teman yang peminat pemula Bahasa Inggris Percakapan atau English Conversation Melihat apa, berdasarkan pengalaman maksud saya Jadi fakta di lapangan kan, wah komplainnya macam-macam Udah khusus, udah kali-kali, udah orang bule yang najar Tapi kok gak bisa-bisa ya Wah banyaklah keluarnya, tapi saya pikir itu wajar lah Sangat wajar, karena kan gak tau Dan lagi itu bahasa asing Nah sekarang saya coba nih, saya merasa Jadi dari usia sampai Dari usia kepala satu nih, sekarang mau tujuh nih Saya lihat kok perdebatannya itu, itu wajar Jadi ya saya terpanggil ya untuk menginformasikan lebih Supaya informasikan ini bisa dibagi-bagi gitu ya Saya yakin ini pragmatis dan efektif Bahkan saya berani mengatakan ini seribu persen efektif ini Saya berani bilang begitu ya Itu tadi syaratnya teman-teman ya Ini menurut teman-teman yang sudah saya buat Syaratnya adalah teman-teman kalau pelatihan itu menggunakan kalimat Kalimat standar SP, SP, UK gitu Bukan lagi hafalan ya Itu kan sifatnya kehafalan selama ini Seperti yang what is your name, where do you live, how old are you, what is your hobby Itu kan sifatnya hafalan Atau tanda petik ya bahasa gaulnya itu boleh nemu kan gitu Kalau orang Jakarta berburu-buru boleh nemu bahasa Inggris loh gitu Ya kan itu fakta di Lava Amen Nah sekarang oke lah boleh nemu Sekarang nemunya nemu yang lain tuh ditambah gitu Sekarang kalau menemu-nemu yang lain harus ditambah kan gitu Jadi logikanya kan ga nambah-nambah aja sampe sebatas itu Begitu ngomong Do you agree if I said that 20 times 20 is 300? No I don't think so Jawabnya harus lengkap I think that 20 times 20 is 400 Ya gitu Jadi harus lengkap What do you think if I say that one period in one period plus one period is 20 periods? No I don't think so Oh bahkan bilang yes I agree even I do agree gitu Jadi itu harus lengkap I think that Yanti is most beautiful in this campus Jadi ngomong pelan tapi bisa nata Itu yang penting gitu Itu bedanya kita ngerti grammar Ngerti panduan dengan enggak Kalau nggak ngerti panduan kita mau ngomong apa coba Nggak ada yang mau mandu itu Logikanya begitu Kan pelan nih Do you agree this one the newest quality of production is the best to the others? Nata itu saya ngomong menata gitu istilahnya Memanage itu kalimat Itu yang disebut doman gitu Kalau nggak bisa Ya nggak bisa ngomong Berarti kan ngomong apa ya Maksudnya mengomong ini produksi paling terbaik nih Dari sebelumnya kan begitu Dan itu klaster kompratif Atau superlatif kan gitu Gitu ngomong bahasa Inggris teman-teman Jadi saya berani mengatakan Belajar bahasa Inggris tuh nggak sesulit apa yang dibayangkan selama ini Ya jadi sulit dong Kalau nggak ada yang buat pedomannya kan gitu Jadi sulit Amat sangat sulit bahkan Ya mungkin bahasa gaulnya Kalau Nanti kan ada dialog nih Sering kali ini saya denger itu Dimana ya belajar bahasa Inggris Biasanya dialog saya dengerin Guasa Inggris lo Terus pake pedoman Harus ada sedikit grammar Yang satunya Males gue pake grammar Sebenernya 6 tahun Gue nggak bisa-bisa Gue udah kursus Yang ngajarin orang bule Yang ngajarin jalan Sampai di Sampai di cengin Kayak begitu Jawabannya saya Ya wajar lah ya Dia berdebat kan gitu Sama-sama nggak tau Soalnya gitu Yang satunya Kalau lo nggak pake grammar Saya nggak pake pedoman Mohon maaf nih Sampai bongkok 7 turunan Nggak bisa Sampai kayak gitu Dia bales lagi Nge-ceng Di Jakarta kan begitu Banyak tuh yang nggak pake Gureng-gureng bisa ngomong Ya memang bisa Memang nggak ada larangan Belajar ngomong bahasa Inggris Nggak ada rambu Nggak ada pake rambu-rambu Lo mau salah di Salah banyak aja boleh Cuma Mohon maaf Cuma Pagi, siang, atau sore, atau malam ini Ini Saya ingin berbagi gitu Bagaimana sih Belajar ngomong Supaya bisa berkembang Learning to speak Depluffing Easily to depluff Begitu Ya itu tadi Fokus dulu kelima konten baku Satu Sentence Simbol sentence Kedua Tensis Kemarin hari ini besok Atau past 10 Present 10 Present 10 Future Future itu Kemarin hari ini besok Sungguhnya Tensis ini ada 16 Gitu Tapi cukup itu Nah itu ada di Konten saya yang sudah saya Yang sudah saya buat Itu kontennya Satu A dulu Misalnya sampai 15 Atau yang terakhir ini ada Satu J Jakarta Maksudnya Satu J Sampai 25 C itu Satu sampai 10 Itu fondasinya Nanti setelah 10 Sampai 24 Itu meningkatkan Kosa kata Increasing your vocabulary Kan gitu Ya Jadi Jangan pindah dulu Kalau J1 Diulang lagi Berapa dulu J1 J2 J3 Ulang lagi Sampai Tiga sampai 6 bulan Melek bahasa Inggris Saya jamin itu Saya berani mengatakan itu Jadi Saya berani nih Lebih jauh lagi 800 Sorry 282 juta Ini separohnya Belajar kalimat Belajar bahasa Inggris Menggunakan Pasti berkembang Gitu Kan selama ini Semua latihan What Kakek Delisius Yes Delisius How much 25,000 Where Buy Where buy Maksudnya Where did you buy Maksudnya Gitu Over there Near Nggak apa-apa juga Ngomong kayak gitu Komunikatif Memang Tapi fakta di lapangan Mohon maaf Kan sulit Berkembang Yang 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 Betul kan Sebenarnya What is your name My name is Where do you live I live in Gitu How old are you I am Seiki Eight years old Misalnya gini Itu lengkap Itu standar Itu standar Standar SP SPOK Kenapa kok Nggak nambah-nambah Dari usia saya Kepala satu Sampai sekarang Mau tujuh Itu Itu Bahkan Apa ya Saya kalau ditanya Juga bingung Bang Mana sih Cepat lancar Saya jawab Coba deh Nyau Ini Bahasa gaul Aja Coba deh Konsentrasi Dulu Sebentar Aja Ini Lima Malas Bang Bosen Saya mau ngomong Apa Mau Langsung Praktek Aja Bang Sekarang Saya Jabanin Langsung Langsung Oke Maksudnya Saya turutin Oke Sekarang Ngomong apa-apa Nantang ya Ngomong politik Boleh Oke What do you think If I say that Misalnya gitu Atau Nggak politik dulu This new This newest production Is the best Before Terus dia Ngomong begini Itu baru belum politik Ngomong apa ya Bang Gitu Coba Maksudnya Itu buruk Artinya gini Boro-boro Bisa ngomong Bisa nyahut Kosa kata aja Maksudnya mau nanya Gitu Bagaimana menata Kosa kata Nggak ada Bahan-bahan Nggak ada Terus mau bikin gue enak Terus bagaimana Coba Sama juga Bokongan Begitu Itu Masyarakat Mohon-mohon Fakta di lapangan Begitu Itu Saya pergi ke Seprabaya Saya pergi ke Jawa-jawa Timur Saya pergi ke Banjar Saya pergi ke Ke Lain provinsi Itu aja yang Selalu diperdebatkan Wah saya ingin Lo posisi mana Lo Sono Pesengis-British Atau Amerikan Itu juga Abaikan dulu Teman-teman Makanya tadi Saya lupa Jodohnya ini Pragmatis Dan efektif Pragmatis itu Yang penting-penting Itu Lima komponen baku Yang tadi Saya sebutkan Supaya efektif Supaya efektif Dengerin Inggris Dialog Yang saya buat Routine Berulang-ulang Maksudnya Dengerin Inggris Dialog Listening Inggris Dialog Berulang-ulang Atau More and more Baru Kemudian Apa namanya Rutin Rutin artinya Seminggu Tiga kali Atau Seminggu Tiga kali Jangan latihan Sebulan sekali Gimana Mau bisa Ya Kadang juga Begini Maunya Maunya gimana Sih maunya Para peminat Pemula Bahasa Inggris Mungkin Begini Kalian Pelancar Bahasa Inggris Tiga hari Mungkin Begitu Asumsi Saya Begitu Pokoknya Saya mau Kursus Tiga hari Harusnya Bisa Saya Bila Apa Ya Coba Gak Bisa Teman-teman Metode Terus Saya mau Cari Metode Yang terbaik Gak Ada Metode Terbaik Kuncinya Ini Itu Latihan Ada Kemauan Berlatih Ada Kemauan Berlatih Rutin Itu Kuncinya Disitu Coba Misalnya Ilustrasi Coba Tanya Misalnya Ada Profesor S3 Dari London Mana Bos Belajar Bahasa Inggris Nanya Paling Lu Dikasih Cuma Itu Reading Reading Paling Begitu Gak Akan Dikasih Seperti Kita Bikin Kue Itu Hari Ini Kita Kursus Siang Selesai Soren Bikin Kue Besok Dijual Itu Kursus Kue Baru Bisa Begitu Kursus Masak Bisa Begitu Ini Bahasa Harus Bertahap Gak Ada Itu Tadi Yang Dialog Tadi Sampai Bongkok 7 Turunan Gak Akan Bisa Ngomong Bahasa Inggris Yang Dicari Juga Apa Coba Ini Menurut Saya Standar SP SP UK Coba Mulai Dari Sini Kedepan Latihan Atau Dengerin Channel Saya Itu Jadi Saya Berani Mengatakan Belajar Ngomong Bahasa Inggris Gak Sesulit Apa Dibayangkan Selama Ini Yaitu Tadi Supaya Lebih Gampang Fokus Kestandar SP UK Latihan Rutin Belajar Bahasa Inggris Kan Cluster 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 Ada Pasif Ada Jiren Ada Persen Ada Future Ada Klausa Ada Subjantik Mungkin Begini Kali Saya Bedah Kalimat Najwa Siap Yang Wacara Sama Salah Satu Anggota Takut Play Itu Dalam Wacara Ya Jurnalis Mungkin Temen Maunya Seperti Gitu Gak Bisa Kalau Langsung Cukup 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 Tanya Najwa Siap Dia Punya Tantangan Tersendiri Tapi Banyak Juga Gue Ngerti Ya Kalau Fokus Kalau Target Mengerti Mohon Maaf Ini Kalau Hanya Sekedar Mengerti Bahasa Inggris Mohon Maaf Berarti Sama Dengan TKW Mohon Maaf TKW Kan Yang Bener Itu Mas Kita Kan Sekarang Problem Ini Supaya Berkembang Supaya Bisa Enak Supaya Seluruh Masyarakat Indonesia Bisa Berkembang Bisa Membahasa Inggris Dengan Benar Saya Enggak Mengatakan 100% Harus Benar Enggak Kalau Saya Ngomong Bahasa Inggris Dengan Grammar Yang Benar Yang Gak Cukup Waktunya Abaikan Dulu Preposisi Abaikan Pronounsation Jangan Nomor Satu Pronounsation Nomor 200 Apa Ya Pakai Ini Pakai Oh Gak Perlu Hajar Aja Dulu Nanti Kalau Mau Test Teruval Baru Ada Kata Kerja Tentu Yang Harus Diakhiri Jiran Ada Harus Pakai Itu Gak Perlu Dulu Sekarang Fokusnya Cuma Standar Subject Predicate Objek Minimal SP Fokuskan Disitu Jadi Jadi Jangan Sampai Fatal Ya Kalau Ngomong I am Agree Itu Fatal Gak Bisa Berkembang Jadi Maksudnya Kalau Ngomong I am Agree Itu Dampaknya Kemana Mana I am Go What Time Are You Go There Ya Komunikati Bahkan Orang Boleh Your English Is Good Padahal Itu Salah Banget Fatal Itu Itu Yang Perlu Saya Informasikan Jadi Saya Kasih Praktek Yang Saya Buat Selama Ini Jadi Pakai Tema Yang Sederhana Misalnya Gini Kalau Bahasa Indonesia Baru Beli Handphone Bahasa Indonesia I have Just Bought Handphone Kan Kalau Melatihan Begitu I have Just Bought Handphone Terus Pura-pura Cewet Pretending Begit Doctif Mohon Maaf Kalau Suara Taktik Gitu How Much Kita Ketiga Pilih Bedanya Begitu Kalau Kita Ngerti Panduan Kita Bisa Milih Present Present Yang Gitu Jangan Lagi Nyacet Ngomong Pake Waktu Waktu Segala Saya Jadi Pusing Jadi Bagaimana Saya Maksud Saya Kalau Ngerti Panduan Bisa Meluarkan Present Bisa Meluarkan Present Soal Nanti Kalau Sudah Pinter Kalau Sudah Terbiasa Dengan Kalimat Standar Sudah Menggunakan Tensis Ngomong Seperti Apa Apa Tapi Benar Perasanya Juga Benar Oh That One Is Nice Beautiful Performance Itu kan Perasa Namanya Gitu Which One Is More Complicated To Be More Complicated That One Or Over Here Or Over There Kan Begitu Kalau Bahasa Inggris Yang Benar Kan Gitu Bukan There Here And More Beautiful Begitu Expensive Tidak Kalau Begitu Tidak Bisa Berkembang Jadi Jangan Disalahkan Bahasa Inggris Jadi Harus Dimulai Dari Komponen Lima Komponen Baku Tadi Saya Topik Jadi Mulai Sekarang Konsentrasinya Kesitu Jadi Jangan Lagi Apa Kayak Yang Selama Ini Apa Bahasa Inggris Sering Sampuh Ya Udah Makasih Itu Bukan Belajar Ngomong Cuma Nambahin Kosa Kata Ya Kalau Belajar Ngomong Itu Kalimat Tadi Saya I Just Bought A Handphone Where Did You Buy Itu I Bought It In Electronic Store Begitu By What Did You Come There I Came There By Motor Cycle Ya Sebegitu Dulu Jangan Nyacet Mohon Mahat Teman Mohon Sampai Urat Sampai Muka Hiteng Gak Akan Abis Abis Mohon Maaf Ya Belajarlah Dulu Pelan Pelan Bertahap Saya Berani Bilang 3 Sampai 6 Bulan Kalau Dengerin Channel Saya Itu Bisa Jangan Berdebat Jangan Mohon Maaf Ya Jangan Mohon Maaf Ini Jangan So Tau Gitu Jangan Oh Ya Bukan So Tau Jangan Katanya 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 Begini Katanya Begitu Gak Habis Bukan Katanya Katanya Malah Saya Bila Katanya Katanya Itu Hoak Bohong Seperti Wah Kalau Udah Nanya Lo British Pakai Ini Yang Lebih Bagus Gak Ada Bahasa Inggris Yang Lebih Bagus Bahasa Inggris Cuma Satu Yang Punya Orang Inggris Udah Selesai Lagian Kita Lama Kerja Misalnya Terus Diterima Sampai Bosnya Ditanya Gini Lu Pakai Bahasa Inggris Yang Mana Yang Ini Apa Yang Itu Gak Ada Yang Beritus Gak Ada Yang Dilihat Justru Yang Dilihat SPOK Bagus Bahasa Inggris Bener Bukan Wah Keliatannya Keren Salah I'm Agree Salah Kalau Keterlepasan I agree Disitulah Ada Verbal Non Verbal Bahasa Inggris Cuma Dua Verbal Non Verbal Cuma Dua Sebetulnya Ya Kalau Verbal Prediketnya Kata Kerja Kalau Verbal Prediketnya Bukan Kata Kerja Selesai Coba Itu Fokuskan Dulu Jangan Nyace Teman Teman Mohon Maaf Gak Habisnya Gak Selesai Selesai Itu Tadi Bener Yang Orang Teman Saya Dialog Sampai Bongkok Tujuh Turunan Gak Akan Bisa Kalau Cuma Sering Bully Bully Aja Dan Mulai Sekarang Belajar SB SB Fokuskan Situ Dulu Atau Begini Dengerin Dulu Aja Pake Headset Dengerin Aja Maksudnya Dengerin Supaya Akap Dengan Pronounsession Kan Disitu Pronounsession Saya Sengaja Saya Buat Jadi Jangan Mikirin Yang Lain Ini Proposisi Bener Ya Pakain Gak Usah Dulu Saya Sengaja Disitu Saya Gak Fokus Kesitu Ya Bagaimana Kalau Saya Ngomong Where Do You Live Dulu Boleh Ngomong Gitu Ya Gak Masalah Lain Benci Gini Raya Setrik Dulu What time Do You Want To Go To Your Campus Dulu Misalnya Siapa Yang Mong Larang Gitu Gak Ada Yang Larang Ngomong Sama Biden Yang Ngomong Begitu Boleh How Are You Mr. Biden Boleh Ngomong Begitu Kenapa Gak Boleh Jangan Menertawakan Pronounsession Bahasa Inggris Biasa Ini Sebuah Analogi Coba Teman Sembur Hidup Tanda Petik Atau Gini Jauh Jauh Teman Teman Pergi Ke Jawa Coba Ngomong Jawa Sampai Surabaya Gak Bisa Harus Berproses Apalagi Kita Gak Pernah Ke Papua Misalnya Kita Mau Ngomong Nih Mau Nembak Bahasa Papua Gak Bisa Bahasa Indonesia Artinya Gitu Artinya Bahasa Papuanya Harus Belajar Dulu Sama Bahasa Asing Sembur Hidup Apalagi Kita Sembur Hidup Pas Pas Gak Pernah Ke Amerika Gak Pernah London Misalnya Sulit Disini Bisa Gak Ada Batasan Pendidikan Mohon Maaf Dewasa Lulusan SD Bisa Itu Tadi Rutin Berlatih Dengerin English Dialogue Berulang Berurutan Itu Kuncinya Disitu Saya Gak Mengatakan Metode Saya Terbaik Gak Gak Ada Motor Terbaik Yang Ada Di Kemauan Berlatih Misalnya Teman Teman Nanya Sama Bos Di London Profesor S9 Paling Yang Dikasih Ini Baca Aja Tiap Hari Ini Gak Ada Resep Seperti Bikin Kue Hari Ini Kursus Selesai Besok Berpenghasilan Gak Ada Hari Ini Kursus Besok Lancar Gimana Mungkin Analoginya Begini Seperti Teman Teman Belum Coba deh Belajar Mencatur Ya kan Harus tahu Langkah-langkahnya Catur juga Langkah Kuda L Langkah Raja Ini Gak Bisa Kemua lain Tangga Baru Mencaturnya Kok Enak Lo Bisa Mencatur Enggak Sama Juga Boong Ada Kebo Kereta Boong Boong Begitu Zaman Dulu Begitu Bilang Boong Bahkan Kalau Semangat Oke 1000% Pemula Jadi Mulai sekarang Ya cobalah Fokuskan dulu Ke standar Kalimat standar SPSPUK Kalimat verbal Dan non-verbal Verbal Yang ada kata kerjanya Ini yang Itu Kuncinya cuma itu Teman-teman Rahasianya disitu Bahasa Inggris Gak ada yang lain Menurut saya Gak ada Jangan jadi Jangan Nomor satu dulu ya Peransiasi belakangan Preposisi belakangan Ada kan kata kerja Yang akhiran dikasih Ing-ing Itu jiran Itu nanti dulu Teman-teman akan bisa sendiri Bisa ngerti Klausa yang Wijis-wijis I think that one Which you have already Inform me Is very good Nah itu Klausa namanya Talking about Talking about Beautiful lady Is very interesting To discuss Itu Klausa namanya Gak bisa Teman-teman Meniru seperti itu Yang SPUK dulu Itu ya Teman-teman Jadi Anda nih Kalau Langsung Lancar nih Langsung Lancar nih Per detik Begitu sama Biaya Langsung Kesurupan Mau begitu Nah Jadi tinggal pilih Jadi pilihnya tiga sekarang Pakai pedoman Langsung Ngomong Atau kesurupan Tinggal pilih Mohon maaf Tidak ada Paksaan itu Memilih mana Silahkan Jadi saya tidak Melarang ya Saya tidak mengatakan Ini mau terbaik Gak ada Ya Gak ada istilah Bakat-bakatan Gak ada istilah Apa Udah terlambat Saya nih Hampir 70 Misalnya saya mau belajar Main gitar Bisa Saya kalau mau niat Memang sudah beli gitar Saya mau niat Main gitar Bisa aja Iya kan Sama bahasa Inggris Juga begitu Cuma yang SD Belum Yang nalarnya Belum Ya mungkin SMP kelas 1 Masih bisa nih Dengerin Channel saya Saya kira itu Teman-teman ya Inilah Informasi yang bisa Saya Sampaikan Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Kurang lebihnya Kalau tolong cepat Pak Tolong dibagi-bagi Channel ini Ke 282 juta Masyarakat Indonesia ini Supaya melek Tanda petik ya Saya yakin bisa melek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya bisa Bisa disimak lah Jadi jangan Mohon maaf ya Jangan bully dulu Jangan ngecengin dulu Jangan nyacat dulu Mohon maaf Sekali lagi Tolong dibagikan Ini Terutama yang Pemula ya Peminat pemula Bahasa Inggris Zero Jadi Basic to fluent Oke Bye bye Assalamualaikum Terima kasih